Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang udah setelah channel Yatissam official semoga kalian sehat berkabar kalau untuk kita semuanya gimana kabar kalian sehat Alhamdulillah Hirobin Alamin Kaisam waras Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah set kan teman-teman yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish teman-teman yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur Yampoi Yes Masya Allah Panas ya cuy Aisyah lagi coba earphone ya maksudnya suaranya jelas nggak gitu ya Aisyah lagi nggak pakai mikrofon nih wes lagi santuy Aisyah mau cerita ya cuy cerita tentang pekerja migran yang hari ini ya sedis ya Hai ujian hidup tuh orang tuh beda-beda ya cuy ya termasuknya mbaknya nih Alhamdulillah mendapatkan kesempatan bertemu sama orang tuanya ibunya ya khususnya sebelum menghempuskan nafas terakhir Oke gimana sih kisahnya semoga ini mbaknya ini terimaknya ya menurut Kayadisam terlalu olos gitu ya sampai akhirnya Kayadisam tuh teleponin terus tuh supaya jangan dipermainkan oleh majikan dan agensinya gitu ingat ya cuy kita terlalu baik sama majikan pun ini membuat majikan tuh muak ada aja kesalahan yang dicari gitu kan susah ya kalau misalkan kita terlalu baik sama majikan majikan ya nggak suka gitu kan nah ini dulunya ini majikan ini mantan majikannya coy terus saat banyak ini pulang ke Indonesia diminta lagi untuk bekerja saat balik lagi bekerja itu berubah total sikapnya buat kalian yang mau balik-balik kepada mantan majikan siap-siap nih karena gak semuanya mereka itu apa namanya sama kayak yang dulu gitu ya cuy Oke kita sebut aja Mbak jadi Mbak ini enam tahun bersama majikan yang ini coy dia pulang dulu ke Indonesia untuk istirahat cape lah ya majikannya ini meminta dia lagi untuk bekerja coy untuk menjaga bapaknya yang sudah menua sesampainya di Hongkong dia jaga bapaknya ini dengan apa namanya diminta lagi ya cuy kerja disini bapaknya meninggal dunia lalu dia jadinya berubah job untuk menjaga kedua anaknya yang pertama umurnya udah gede udah SMP aja ya udah 12 tahunan yang kedua umurnya masih enam tahun nah si Mbak A ini bersama majikan di kontrak barunya ini mau finish dua tahun kurang enam bulan jadi baru satu tahun setengah aja nah si Mbak A ini tipikal orang yang rekodnya selalu finish 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 gitu dan dia juga sangat mempertahankan rekod finishnya sampai pada akhirnya ujian itu datang cuy ibunya di rumah ini lagi apa namanya kayaknya tuh feeling seorang anak nih Wah ini ibu saya ini nggak lama lagi gitu ya ya karena belum finish kontrak jadi si Mbak A ini ngomong sama majikannya Bos boleh nggak saya dikasih izin pulang dulu ke Indonesia walaupun tiket pesawat saya beli sendiri ya ya kan pada waktu itu padahal Mbak A ini mau gajian coy tapi majikannya itu menahan gajinya kalau misalkan Mbak A ini mau cuti ke Indonesia dulu ya kan udah kita tiket pesawat sendiri gitu ya kan terus apa namanya gajinya ditahan takut Mbaknya ini dikabur apakah boleh kaya tisam majikan ini menahan gaji kalau misalkan kita cuti ke Indonesia ya ini dikarenakan teman-teman kita ya cuy ya yang cuti nggak pulang lagi ke sini jadi majikan ini memiliki kekhawatiran gitu ya cuy ya jadi akhirnya singkat cerita si Mbak ini eh 15 hari yang lalu kalau nggak salah dia ini ngubungin kaya tisam kaya tisam boleh nggak tolongin saya apa tolongin apa kalau pinjem uang yang nggak ada ya kaya tisam juga nggak punya uang saya pengen beli tiket pesawat kaya tisam yang jurusan Surabaya yang paling murah termurah-murah deh kaya tisam ya kan kaya tisam tuh biasanya tuh apa namanya setiap bulan tuh bisa membantu untuk membeli tiket pesawat ya enggak banyak karena aplikasi keuangan kaya tisam kan enggak boleh lebih aja ya ya kaya tisam boleh tolonglah 12 untuk beli tiket pesawat Nah untuk si eh mbaknya tolong kaya tisam saya cuma punya uang 5 juta tuh apa aja deh ya kan yang transitnya lamapun nggak papa kaya sam yang penting saya bisa ketemu sama ibu saya nah pada waktu itu saya melihat tuh cek apa tiket pesawat aja tiket pesawat jurusan Surabaya Wow amazing bolak-balik mendapatkan tiket pesawat 5 juta itu kan impossible banget ya gimana lagi kaya saya nggak punya uang ya kan sampai pada akhirnya kaya tisam itu ya enggak tahu ya kalau misalkan kalian ditolong sama kaya tisam berarti ya itu udah rezeki kalian gitu kan udah apa namanya Allah yang mengatur semuanya gitu kan jadi buat kalian yang kaya tisam nggak bisa nolong jangan jelas ya itu semua tuh sudah diatur sama Allah ya saya pada akhirnya bertepatan di idul adha juga ya mungkin tiket pesawat itu mahal dan pada akhirnya itu nggak bisa bisa mendapatkan tiket pesawat yang bolak-balik dengan harga lima juta akhirnya kaya tisam bisa belikan itu di harga enam juta itu pun udah ngepress banget cuy jadi sekitar 3000 dolar hokong jadi mbaknya ini masih kasbun sama kaya tisam lima ratus dolar karena kaya tisam tuh ya udahlah untuk membahagiakan seorang ibu ya saya pada akhirnya kaya tisam itu ngebek up awas mbak jangan ketinggalan pesawat ya kalau kamu ketinggalan pesawat kaya tisam nggak bisa ngomong apa-apa lagi Iya kaya sampai pada akhirnya dibelikannya itu di penerbangan jam 12 malam dikarenakan si mbaknya ini memang harus bekerja dulu sebelum pulang cuy ini rada-rada rada-rada mafan juga sih majikannya ya terus kaya itu ngomong kenapa kamu nggak notice aja setidaknya kamu cari majikan kamu pulang ke Indonesia setidaknya bisa merawat ibumu lebih lama lagi-lagi cuy si mbaknya ini pengen mempertahankan rekod finish gitu jujur gak mau kaya sam saya pengen finish kontrak jadi tujuh hari itu berharga banget untuk saya nggak apa-apa yang penting saya sudah bertemu dengan ibu saya ya mungkin si mbaknya itu pengen minta maaf ya sama orang tuanya kita nggak pernah tahu ya cuy ya ya kita hargai saja deh akhirnya singkat cerita tibalah tuh penerbangan pada waktu itu tanggal 12 ya karena kaya sam yang belikan tiket pesawat jadi kaya sam tahu penerbangan di tanggal 12 mbaknya ini mulai terbang kaya sam pantau udah terbang sampai udah sampai Surabaya cuy ya dan sudah ketemu sama orang tuanya tibalah nih dia pulang ke Hongkong dan alhamdulillah nya tujuh hari itu memang dia masih diizinkan bertemu dengan ibunya cuy dan di tanggal 17 dia ini terbang ya kan awasnya jangan ketinggalan tiket pesawat lagi iya ternyata dia ini ternyata tiket pesawatnya transit di Malaysia gitu ya cuy ya ini bukan kaya sam yang memilih tiketnya ya tapi dia sendiri ya udah kaya sam yang ini aja sampai pada akhirnya dia datang transit di Malaysia buat kalian yang transit di Malaysia hati-hati ya untuk transit di Malaysia itu sangat-sangat ribet sekali harus naik bis harus kesini naik kesini kesini pokoknya kalian itu harus bener-bener tanya sama orang kalau nggak tahu ya cuy ya Nah termasuknya nih Simba ini dia sudah nyampe Malaysia dia ini tanya-tanya diopar oper-oper-oper sampai pada akhirnya apa saya pada akhirnya dia ketinggalan pesawat nyata nggak tuh ketinggalan pesawat akhirnya dia ngomong sama kaisam kaisam saya ketinggalan pesawat waduh gimana kaisam tuh agak-agak trauma gitu jadi kalau kalian itu sampai ketinggalan pesawat gitu kan sampai akhirnya tapi saya dapat ganti jadi cuy kalau misalkan kalian ketinggalan pesawat kalian harus menghubungi langsung maskapainya itu biasanya langsung dikasih tiket besok harinya cuy jadi kalau kalian nggak usah mau bayar jadi buat kalian yang ketinggalan-ketinggalan pesawat langsung hubungi maskapainya ya Nah kalian akan diterbangkan esok harinya termasuk pekerja migran ini pun Alhamdulillah mendapatkan tiket ganti yang jadi pertanyaan gimana caranya saya mengasih tahu majikan saya kaisam ya kamu harus berani kamu harus kasih tahu majikan setidaknya kamu tidak berbohong ya kan tadinya sih mau nyuruh kaisam cuma kaisam itu kamu harus berani hadapi masalahmu sendiri dulu akhirnya iya kaisam Bismillah akhirnya report lah ke majikan kalau dia ada di Malaysia dan harus kembali besok padahal ya cuma satu hari gitu telatnya ya dari perjanjian dia sama majikannya apa yang terjadi dicuekin cuy chatnya udah nggak apa-apa kamu masuk aja dulu di Hongkong setelah itu apa namanya kamu minta maaf sama majikan karena ngajikannya ini bener-bener nggak tahu pengen cari masalah sama si cecenya atau gimana padahal dia enam tahun loh dulu ngabdi sama keluarganya dan ini pun cece kerja di rumah majikannya itu diminta sama dianya sendiri gitu sampai akhirnya si mbaknya ini udah nyampe di Hongkong jam 12 siang dia sudah ada di rumah majikannya di ting-tong ting-tong majikannya itu nggak dibukain pintu padahalnya kaisam saya ada di depan pintu rumah majikan dan saya di tidak dibukakan pintu Oke sebelumnya saat di Malaysia ini kejadiannya saat di Malaysia saat dia ketinggalan pesawat dia telepon ngabarin keluarganya takut khawatir ya karena pada hari itu di jam 7 malamnya dia seharusnya sudah landing di Hongkong sih karena ketinggalan pesawat akhirnya dia menghubungi langsung keluarganya saat dia menghubungi langsung keluarganya apa yang terjadi orang rumahnya ngomong kamu tahu dari siapa kok kamu telepon di waktu yang tepat ibu baru saja dia berpulang innalillahi wa innalillahi rojiwana di detik mbaknya ketinggalan pesawat ibunya berpulang Allah masih memberikan kesempatan banyak untuk bertemu di enam hari saat dia maksa untuk pulang ke rumah ya cuy walaupun di sini saat dia nyampe di depan pintu majikan ya sama sekali dia tidak dibukakan pintu aduh ada sedihnya kak Isam itu nggak mau nangis ya sebenarnya ya tapi kak gimana hanya haru ya aduh kak Isam saya jadi ingat ibu saya ya kita doakan ya semoga ibu-ibu kita sehat ya lanjut lagi kak Isam ngomong sama mbaknya udah tetap tenang tetap tenang sampai pada akhirnya berjam-jam nggak dibukakan pintu si mbaknya ini apa namanya ditelepon sama agensinya untuk pulang ke ejen aja karena majikan sama sekali tidak mau membukakan pintu mungkin majikannya ngomong sama agensinya itu cece kamu ambil dulu deh ya kan ini kayak gimana sih muka majikannya pengen tahu deh kak Isam kok tega dah sampai akhirnya di agensi agensi menyarankan mbaknya ya udah kalau kayak gitu kamu notice aja daripada majikan kamu apa namanya ngopar ngopar kamu nggak jelas kayak gini nah ini yang harus kita bahas bersama ya cuya apakah mbaknya harus menuruti kata agensi untuk melakukan one-man notice majikannya atau mbaknya ini mendengarkan saran kayak Isam saran kayak Isam apa oke kita bahas kasus ini yuk menarik ya cuya kasus ini tuh sangat menarik ada ya di satu sisi kita sedang kena ujian gitu di sisi lain juga kita diuji juga pekerjaan saat Allah mengambil ibu kita mengambil pekerjaan kita juga apa yang harus dilakukan ya ikhlas ini adalah ujian kita yang harus kuat apa doanya lah Allah wala kuataila bila yaudah kita kuat aja ya kak Isam pantau mbaknya karena mbaknya ini ngeblank sekali cuy diajak ngobrol tuh nggak nyambung hei sadar kamu sadar saya bilang kak Isam bilang sadar kamu istighfar ya kak Isam saya takut yang kamu takutin apa saya pengen rekod saya finish tidak perlu memaksakan untuk rekod finish kalau misalkan kenyataannya kamu harus putus kontrak itu bukan kesalahan kamu karena kamu masih pengen kerja dan yang tidak membutuhkan itu adalah majikan kamu ya kan terus apa yang harus saya lakukan kak Isam apakah saya harus menurutui agensi saya untuk one-man notice ya jangan ya tunggu dulu tenang aja majikan itu banyak ya yang harus dilakukan adalah meminta majikan ini jangan sampai berhari-hari loya di rumah ejen ya karena bisa berputar balik fakta kalau misalkan kita yang tidak mau kembali cuy ya kan apalagi menghadapi majikan-majikan seperti ini terus saat mbaknya ini ada di ejen ternyata komplainan itu masuk semua kayak jen sih katanya sih cuy mbaknya ini di komplain suruh membayar obat yang selalu diminum anaknya setiap pagi katanya anaknya itu selalu dibuang obatnya dan kesalahan itu disalahkan kepada mbaknya satu botol obat itu harganya seribu dan mbaknya itu harus membayar ini kan majikan-majikan yang kurang ajar ya kan kalau misalkan udah kayak gitu udah kepala gengsi hadapi aja udah ya ini kan obat kan yang setengahnya kan dibuang katanya yang setengahnya diminum ya udah setengah aja harganya kalau harganya 1500 ya bagi dua aja 750 walaupun ya untuk pekerja migran ini tidak boleh membayar lebih dari 300 dolar aja semahal apapun itu pekerja migran hanya hanya boleh membayar 300 dolar aja ya kan tapi kalau karena ini kan gengsi kita ini udah kebeli aja sama majikan ya hanya karena kita telat sehari aja pulang itu pun bukan bukan karena kita yang pengen gitu ya cuy ya toh kita juga tidak merepotkan untuk tiket pesawat dan lain-lainnya gitu ya kan kita disiasiakan seperti ini nah saran kaya tisam mbaknya kalau misalkan nih sampai malam ini tidak dijemput sama majikan besok harus report ke KJRI setidaknya melakukan pengaduan terlebih dahulu kalau misalkan saya seperti ini supaya KJRI memberikan ketegasan kepada agensinya untuk mendapatkan kepastian nih untuk mbaknya ya kan dan buat mbaknya jangan sekali-kali menandatangani apapun surat yang kamu nggak ngerti isinya jangan mau kalau misalkan kamu yang suruh melakukan buat manotis karena ini bukan kesalahan kamu kalau misalkan majikan yang sudah tidak mau biarkan dia yang melakukan terminit kepada kamu dan kamu berhak mendapatkan satu bulan dan sebagai pengganti pemberitawan jadi kan gajinya yang ditahan tadi terus dapat uang terminit ya kan sisa gaji cuti tahunan dan tiket pesawat karena pesawat yang kemarin itu beli sendiri ya kan nah ini majikan ini nggak mau mengeluarkan duit banyak jadi dia ini langsung komplain apapun yang tidak disukai kepada CC nya padahal dulu enam tahun loh dia kerja sama majikan ini ya dan ini tidak menjamin dan kaya Tisam lihat banyak ini terlalu sabar gitu terlalu ngikutin apa kata majikan ya kan ini kaya Tisam itu timbul curiga Oh majikan ternyata dibaikin diikutin nggak suka gitu jadi ada 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 tipe majikan yang tidak bisa yang sama apa namanya menemukan celah kekurangan CC nya malah nggak suka gitu jadi nah ini kejadiannya di Mbak ini gitu jadi udah Mbak tenang ya nanti cari majikan lagi jadi sebelum pulang ke Indonesia untuk tunggu visa Mbak harus cari majikan dulu disini mumpung disini walaupun kamu harus tunggu visa di Indonesia ya kita harus berbesar hati kita harus nerima orang majikan kita udah nggak mau kok sama kita masa iya kita harus memohon-mohon sama majikan biarkan saya sampai finish nanggung enam bulan lagi ya nggak bisa kayak gitu yang penting kita tidak melakukan kesalahan itu poinnya ya untuk Mbaknya turut berdua cita yang banyak ditambahkan ujian ini Insya Allah Allah akan menaikkan derajat Mbaknya Insya Allah kedepannya mendapatkan majikan yang luar biasa lebih mau menerima dan semoga saat tunggu visa visanya juga nggak lama turun amin ya Rabbal Amin sedih ya cuy coba kalau misalkan kalian ada di posisi Mbaknya kira-kira kalian kuat enggak sih ngejalanin ujian hidup kayak gini ampun enggak ya bisa Mbaknya sekarang itu masih ada di agensi ya suya tinggal menunggu keputusan majikan untuk kembali bekerja atau putus kontrak yang jelas kuat-kuatan aja mbak yang penting kita jangan mau kalau disuruhan menotis ya rugi amat gitu kan orang kita yang masih pengen kerja ya kan iya rugilah harusnya kita dapat satu bulan gaji lumayan kan dapat 10 juta ya kan buat tunggu visa daripada kita yang mau menotis ya buang-buang waktu banget gitu kan ya jadi untuk itu kalian pintar ya kalau misalkan majikan yang tidak suka ya jangan mau kita yang notice gitu oke oke mungkin itu aja cerita mbaknya ya semoga ditambahkan semoga teman-teman kaisam yang diuji kuat ya amin ya Rabbal Amin see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyampuy selamat menikmati